Hai Sobat Investor selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas AMP token token yang sudah menduduki peringkat yang cukup bagus di coinmarketcap yaitu peringkat ke-27 tapi yang menarik ternyata AMP ini belum listing di toko kripto ataupun di indorax yang saya ketahui AMP itu baru saja listing di coinbase ya jika Sobat Investor tertarik untuk membeli AMP bisa membeli di coinbase jika Sobat Investor tahu di exchange mana saja yang sudah memperjual belikan AMP silahkan komen di bawah ya untuk membantu Sobat Investor yang lainnya jika tertarik untuk membeli AMP sebelum kita bahas ya jadi AMP ini adalah koin yang sangat menarik akhir-akhir ini kenapa karena dalam 24 jam terakhir AMP itu menduduki peringkat pertama kenaikannya yang sangat tinggi sampai 30% dan dalam 7 hari juga tetap menduduki peringkat pertama dengan kenaikan yang paling tinggi sampai 104% wow naik dua kali lipat hanya dalam 7 hari kenapa ini menarik Sobat Investor karena sekarang itu banyak koin yang masih beris nih kebanyakan tuh beri semua merah semua ya turun dan hanya sedikit koin yang naik nah salah satu dari sedikit koin yang naik itu adalah m amp ya dan kenaikannya gak main-main sampai 104% dalam waktu 7 hari saja nah pertanyaannya Apakah sekarang sudah terlambat untuk masuk ke koin amp atau sekarang masih ada kesempatan untuk mendulang cuan di koin amp mari kita bahas bersama-sama sekilas ya tentang AMP bagi yang belum tahu token AMP itu berfungsi sebagai jaminan atau penjamin ketika seseorang ingin mengirimkan aset kriptonya seperti doge litecoin zcoin Bitcoin atau aset kripto apapun untuk mengirimkan ke orang lain melalui sebuah dompet digital dan biasanya kan contoh kalau kita mengirimkan Bitcoin itu kan membutuhkan waktu ya jeda waktu yang cukup lama untuk Bitcoin tersebut sampai ke wallet tujuan apalagi Bitcoin kan transfer ratenya sangat rendah ya hanya beberapa transaksi per detiknya itu membuat waktu untuk mengirim Bitcoin itu cukup lama nah disitulah AMP token itu menunjukkan perannya yaitu berfungsi sebagai penjamin ketika kita men-stake AMP kita mengirim Bitcoin ke orang lain itu berfungsi sebagai jaminan karena sifat dari AMP token ini yang cenderung liquid jadi bisa berfungsi untuk penjamin nah itulah yang sebenarnya sangat dibutuhkan di dunia kripto karena nggak semua kripto itu liquid atau nggak semua kripto itu cepat untuk dikirimkan memang kripto-kripto belakangan bisa ya cepat kecepatan transfernya bisa sampai beberapa ribu transaksi per detik tapi itu kripto-kripto yang lain sebagian itu cukup lambat seperti Bitcoin itu salah satu kripto yang jumlah transaksi per detiknya sangat lambat ya wajar karena memang kripto yang paling pertama diciptakan jadi memang masih generasi awal tapi juga keamanannya sangat tinggi jadi bukan satu kelemahan juga sebenarnya sih nah tapi disitulah Bitcoin itu membutuhkan kripto lain yang berfungsi sebagai layer kedua untuk menjamin ketika Bitcoin itu ditransfer ke orang lain disitulah AMP token itu menunjukkan perannya dan AMP token itu juga bukan koin yang kaleng-kaleng ya karena peringkatnya sudah cukup tinggi sampai ke 27 dan ternyata juga sudah bekerja sama dengan banyak sekali dari perusahaan atau koin yang sudah cukup besar dan dikenal sobat investor seperti Coinbase Gemini Bittrex Susi Swap Balancer Uniswap dan yang lainnya jadi menunjukkan bahwa AMP token itu cukup serius bukan scam ataupun fraud sobat investor jadi cukup menarik ya dan dilihat dari kegunaan dalam dunia nyata yang cukup jelas itu wajar saja ketika orang menjadi sangat tertarik dengan AMP token ini sehingga harganya dalam 7 hari terakhir melesat sangat tinggi sampai 104% nah sekarang kita lihat nih teknis dari AMP token sekarang menduduki di peringkat ke 27 ya peringkat yang cukup tinggi bahkan sampai di 50 besar ya luar biasa sekali untuk sebuah token dengan harga sekarang di harga Rp1.587 di tanggal 17 Juni tahun 2021 harganya di Rp1.587 ya ini di sekitar titik tertingginya ya tapi kalau dilihat dari satu hari itu senderung sedang agak turun tapi fasenya masih sangat bullish atau masih sangat naik sebuah investor nah dan memang kalau dilihat dari coin market cap itu hanya turun sebesar 5,81% dari titik tertingginya yang sepertinya ini masih dalam fase all time high ya jadi hati-hati jika ingin masuk pastikan sudah memasang titik cut loss ya karena bisa saja ketika turun kalau kita pengen staking dalam jangka pendek untuk segera cut loss tapi kemungkinannya kalau dilihat dari chartnya kemungkinan masih akan terus naik ya dengan jumlah token maksimal itu sebesar 92 miliar token supply yang beredar sekarang di 42 miliar token ya atau sekitar 46% nya artinya masih ada sekitar 50% lebih yang masih belum beredar di peredaran next kita lihat di coin gecko dalam 24 jam terakhir AMP token sudah naik sebesar 25% wow jumlah yang sangat tinggi ya dan dalam 7 hari terakhir sudah naik sebesar 121% dalam 14 hari terakhir sudah naik sebesar 203% wow 203% dan dalam 30 hari terakhir ternyata baru naik sebesar 88% ya dalam 1 tahun terakhir masih belum ada datanya ya karena memang AMP token itu belum berumur 1 tahun ini semua turun disini kemudian naik lagi next langsung saja kita lihat chartnya di trading view ya karena di toko crypto belum ada dan di indodark juga belum ada makanya kita lihat di trading view saja kita ganti dulu ke chart harian 1 hari ya nah ini adalah chart AMP secara harian di situs trading view dengan data terlama di tanggal 11 September tahun 2020 ya jadi belum ada 1 tahun umur dari AMP token ini dan ternyata sudah naik sangat tinggi sebesar 14252% ya dari titik terendahnya itu luar biasa menurut saya begitu di listing di tanggal 11 September tahun 2020 harganya sempat turun namun dalam beberapa waktu terakhir itu naik sangat signifikan ya sangat tinggi sekali setelah mengalami downtrend yang cukup dalam juga sepertinya ini sempat di harga 0,78 dolar kemudian turun di titik terendahnya di harga 0,2 dolar tapi sekarang sudah naik sangat tinggi ya di tanggal 16 Juni menurut grafiknya itu fasenya sekarang sedang fase bullish atau fase naik ke atas ya ini kita lihat ini volume belinya sangat tinggi sekali dalam 3 hari terakhir ke tengah 14, 15 dan 16 Juni itu terdapat volume beli yang sangat besar yang membuat harga dari AMP token itu terus naik ke atasnya menanjak nah jika sobat investor ingin membeli AMP token ini sekarang masih waktu yang bagus tapi pasti kan sobat investor sudah memasang cut loss ya cut loss dimana sobat investor akan memutuskan untuk menjual jika ternyata koinnya itu berbalik arah dan turun nah kita juga untuk koin yang sedang rally seperti ini itu jangan langsung all in jangan langsung masuk semua duit kita kita masukkan ke situ enggak kita masuk dulu pelan-pelan kalau naik baru kita tambah lagi tapi ketika kita turun lagi nah minimal kita sudah profit cukup banyak di pemasukan yang awal tadi ya next kita lihat di chart per jam nah ini chart per jam nih kalau sobat investor ingin trading dalam range yang cukup pendek ini juga bagus karena ini rally nya masih sangat tinggi ya disini kalau dilihat dari chart per jam itu tanda-tandanya masih rally cukup bagus ya tanda-tandanya masih akan naik sobat investor jika ingin mulai membeli sekarang masih waktu yang cukup bagus meskipun ini tanda-tanda sudah turun tapi masih jauh di atas garis MA 20 nah artinya sekarang trend nya masih cukup naik masih di titik beli yang cukup bagus jika sobat investor tertarik untuk membeli AMP token ini nah sekarang tergantung dari sobat investor mau staking untuk berapa lama nih kalau kalian ingin trading jangka pendek tentukan waktu yang terbaik untuk cut loss kalau ternyata harganya itu terbang terus biarkan jangan dijual dulu tapi pasang titik cut loss nya dinaikkan misalnya nih kalau untuk sekarang kalau saya kalau sobat investor ingin trading per jam itu cut loss nya di 0,09 contohnya kalau ketika candle ini hanya itu 0,09 bisa mulai jual kalau kalian ingin trading dalam range per jam tapi kalau ternyata kalian ingin trading dalam range nya harian itu bisa pasang cut loss di 0,07 atau jika kalian cukup kuat untuk menahan loss ya bisa pasang cut loss di 0,05 nah sebelum menyentuh ini jangan dijual dulu apalagi ketika nanti ternyata harganya semakin naik ya jangan dijual tapi pasanglah cut loss nya dinaikkan lagi mengikuti kenaikan dari harganya sobat investor ya jadi tergantung sobat investor nih mau trading untuk jangka pendek maksudnya per jam atau perharian sekarang adalah waktu yang masih cukup bagus ya karena masih rally sangat tinggi tergantung kalian siapkan strategi masing-masing tapi jika kalian ingin staking untuk jangka waktu yang lebih lama bisa untuk jangka panjang itu akan jauh lebih bagus ya karena proyek dari AMP token itu sudah cukup jelas dan saya meyakini juga sobat investor ingin profit yang paling maksimal menurut saya justru hold lah AMP token itu untuk jangka waktu yang cukup lama yaitu minimal 6 bulan atau 1 tahun itu malah akan lebih tenang cukup beli sekarang dan lupakan lihat lagi 1 tahun kemudian kita saksikan apa yang akan terjadi AMP token di harga berapa kalau menurut saya dilihat dari trend yang seperti ini di 1 tahun yang ke depan AMP token masih akan naik terus sangat tinggi apalagi ketika nanti Bitcoin juga rally tentunya AMP token juga akan ikut rally juga sobat investor jadi tergantung dari trading plan atau investment plan masing-masing orang ya oke bagaimana pendapat kalian mengenai AMP token itu apakah kalian tertarik untuk membeli atau masih wait and see tuliskan pendapat kalian di kolom komentar klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum kalian memutuskan untuk melakukan pembelian atau penjualan kripto apapun oke cukup sekian saja video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya salam investasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati